Jumpa lagi di channel Alman Teknologi. Kali ini kita akan membahas mengenai API dengan materi pengenalan request dan response. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep dasar dari API, yaitu klien mengirimkan permintaan kepada server API yang bernama request, lalu menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Dari server API ini meneruskannya ke database teman-teman dan dari database teman-teman mengirimkan kembali hasil dari permintaan yang direquest oleh klien tadi. Dan yang terakhir, server API ini mengirimkan response ke klien dengan format data JSON. Seperti ini. Itulah yang disebut RESTful API. Di video sebelumnya kita sudah mengenai protokol HTTP atau HTTPS. Lalu layanan data di API pun kita sudah mempelajarinya di video sebelumnya. Di dalam RESTful ini ada 4 komponen. Apa saja komponennya? Yang pertama itu URL. URL ini mungkin orang-orang bilang ini seperti alamat atau endpoint. Biasanya teman-teman kalau URL ini itu seperti yang HTTP atau HTTPS.2, keris miring, namanya misalnya 192.168.0.01, portnya 820. Nah itu seperti itu, URL itu seperti itu. Kedua ini HTTP verb. Verb ini apa? Sebenarnya metode. Metodenya itu seperti get, pause, put, dan delete. Nah nanti saya akan menjelaskan bagian ini satu persatu. Yang ketiga ini HTTP response code. Jadi di RESTful ini pada saat sukses atau pada saat gagal itu selalu mengirim kode response. Nah biasanya yang depannya dua ini adalah menampilkan request bahwa response-nya itu sukses atau berhasil. Nah kalau yang di depannya empat ini menampilkan bahwa request mengalami kesalahan dari sisi klien. Nah yang terakhir ini kalau depannya lima ini menampilkan response kesalahan pada sisi server. URL dan HTTP verb ini berkaitan dengan request. Lalu untuk response code dan format response, ini HTML dan JSON, itu adalah bagian dari response. Oke, sekarang kita masuk di request. Apa sih request itu? Request adalah permintaan data atau informasi dari sisi klien atau HTTP klien kepada server API. HTTP server berdasarkan URL atau endpoint melalui protokol HTTP atau HTTPS. Nah di request ini ada beberapa metode atau beberapa HTTP verb yaitu pertama get. Get ini untuk apa? Get ini untuk membaca sebuah record atau daftar record. Lalu kedua itu ada pause. Pause itu untuk menambah sebuah record. Biasanya pause ini digunakan hanya untuk insert. Ketiga adalah put. Put ini digunakan untuk mengupdate semua field dalam sebuah record. Yang terakhir ada delete. Delete untuk menghapus sebuah record. Nah dari keempat metode ini, kita sudah bisa menggambarkan konsep seperti database-nya. Untuk get ini seperti select, untuk pause ini seperti insert, untuk put ini seperti update, untuk delete ini seperti delete di SQL. Nah, tetapi kalau saya biasanya jarang memakai get. Select atau insert itu saya selalu memakai pause. Kenapa? Nah nanti kita pelajari di sini. Dari keempat jenis HTTP verb ini, yang dapat dijalankan di browser hanya get. Nah, yang lainnya itu tidak bisa. Lalu bagaimana cara menjalankannya? Nah, untuk ketiga ini bisa dijalankan memakai tools. Toolsnya itu seperti Postman, Insomnia, dan lainnya. Nah, jadi kalau untuk post-pull delete ini, tidak bisa dipanggil di browser. Nah, tadi kita sudah belajar request. Sekarang kita mau belajar tentang response. Apa itu response? Response adalah pengiriman data atau informasi dari sisi server kepada client atau HTTP client. berdasarkan URL atau endpoint melalui protokol HTTP atau HTTPS dengan menampilkan jenis HTTP response code. Nah, jadi response ini kebalikan dari si request. Jika pada saat request itu yang mengirimnya dari sisi client kepada server. Nah, kalau untuk response ini kebalikannya. Server yang mengirimkan ke client. Nah, response ini biasa disebut balikan dari perbintaan awal. Jadi, untuk konsep placeful API pada saat request, pasti selalu ada yang namanya response. Jika request tidak mendapatkan response itu, pasti terjadi error. Nah, nanti kita akan membahas mengenai jenis error code pada saat response. Kita akan membahas mengenai jenis error code pada saat ini. yang sering digunakan. Nah, hampir semua bahasa pemograman itu menggunakan get dan post. Apa saja sih kelemahan dan keuntungannya? Kita lihat di sini. Di get, itu dapat di bookmark. Seperti halaman website di bookmark di browser. Jadi, kalau di post ini tidak bisa di bookmark. Contohnya seperti ini. Pada saat kita memanggil dengan metode get, itu terlihat yang namanya ID dari database kita atau username atau kode produk atau apapun. Itu pasti terlihat di sini. Tapi kalau untuk post, tidak. Karena kita bungkus. Lalu get, itu dapat di catch. Nah, itu akan masuk ke dalam browser kita. Jadi, kita bisa panggil lagi. Kalau tidak di clear catch, itu bisa ada terus tuh di dalam browser. Nah, kalau post ini tidak dapat di catch. Karena itu dipanggilnya itu hanya memakai tools. Contoh postman. Lalu ketiga, hanya dapat digunakan menggunakan tipe application. www.form.url.encode. Nah, kalau untuk post ini, ada dua nih. Bisa menggunakan www.form.url.encode atau multi-part form data. Nah, keempat ini parameter request tersimpan di story browser. Nah, sama. Itu yang disebut masuk catch. Tapi kalau yang post ini, tidak disimpan. Kenapa? Karena data lemparannya itu tidak ketahuan. Data request-nya itu tidak kelihatan. Jadi, di browser juga pada saat dipanggil juga tidak bisa manggil lagi. Karena sudah dibungkus. Nah, yang kelima itu, untuk get data boleh apa saja yang tidak ada karakter ASCII. Karakter ASCII itu apa sih? Karakter ASCII itu adalah karakter-karakter yang aneh, yang disediakan komputer. Tetapi, karakter itu dipakai, disintaks pada program. Contoh, dan. Dan, simbol dan. Terus, tanda seru. Terus, underscore. Terus, dolar. Nah, tanda-tanda itu atau simbol-simbol itu, itu dipakai di program. Contoh, dolar dipakai di PHP. Dan, dipakai di API juga. Nah, itu yang tidak boleh, di-get. Pada saat ada data yang dilempar karakter ASCII, itu get pasti error. Get tidak bisa meneruskannya. Berbeda dengan post. Kalau post ini, kita tidak masalah, walaupun ada karakter ASCII. Kenapa? Karena sudah dibungkus. Jadi, istilahnya, istilahnya es krim. Kalau get itu, kelihatan. Rasanya apa, sudah tinggal berapa. Nah, tapi kalau untuk post, itu kita tidak tahu, nih. Jadi, dibungkus di dalam kardus, isinya itu ada berapa, kita tidak tahu, nih. Itu contohnya seperti itu, kurang lebih. Nah, kalau untuk get itu, kalau bisa dibilang itu kurang secure. Kenapa? Karena di situ ID-nya itu terlihat. Nah, seperti ini. Data terlihat di URL. Misal, codot.com, produk ID 100. Berarti, yang diminta oleh si klien, atau oleh aplikasi, itu produk yang dengan ID 100. Nah, itu bisa kelihatan, tuh. Kalau kita coba tes-tes 100, 101, itu kita bisa masukin ke salah satu table kita. Kita injek di situ. Atau ada orang iseng yang injek, itu bisa. Karena apa? Karena dia sudah tahu, nih, 100 itu isinya apa. Beda dengan post. Post ini tidak terlihat di URL. Jadi, lebih aman. Makanya, di sini saya ingin menjelaskan perbedaan gate dan post. Jujur, kalau untuk saya, itu saya selalu memakai post. Jarang sekali untuk memakai gate. Kenapa? Karena yang saya bilang itu. Untuk secure dari, misalnya kita membuat aplikasi untuk IP publik. Contoh, program kita diakses publik. Saat kita membuat API itu yang diakses publik memakai gate, itu sangat riskan. Kenapa? Karena pada saat IP kita itu bisa dilihat orang bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Itu bisa dicoba-coba. Dan dia bisa tahu database kita isinya apa saja. Nah, itu yang mungkin untuk teman-teman itu, coba di, kalau yang sudah IP publik, kalau bisa jangan pakai gate. Tapi, dirubah ke post. Lebih aman. Nah, ini. Tadi kan yang saya jelaskan tadi. Apabila ada request, tidak ada response, itu berarti ada error. Apa saja sih keterangan dari response code ini? Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ini mengenai yang depannya itu 2. Depannya itu 2, itu berarti sukses sebenarnya. Jadi, ada yang 200. 200 ini ada response menunjukkan bahwa permintaan berhasil dibuat. Nah, 201 itu biasa dipakai oleh post bahwa permintaan sukses dibuat. Nah, ini bisa juga dipakai sama put. Nah, kalau 400 ini biasanya ada masalah di koneksi. Nah, request-nya jelek. Biasanya itu dipakai oleh post dan put. Karena tidak lulus validasi atau ada format yang salah. Nah, terus ada lagi not found. Not found ini apa? URL atau endpoint yang ditembak atau dikirim, itu tidak ada. Jadi, API dari server itu misalnya localhost port 50 dengan nama get login. Nah, itu ternyata tidak ada. Tapi di aplikasi teman-teman ini, itu menghit URL itu. Nah, itu nanti balikannya not found. Terus, unauthorized. Unauthorized ini biasanya di JSON itu atau di API itu kita menggunakan yang namanya otorisasi. Itu bisa di header atau bisa otentifikasi di body-nya. Nah, itu nanti tergantung settingannya saja. Nah, terakhir method not allow. Nah, HTTP ini biasanya tidak kedukung nih. Bisa karena tipe datanya berbeda. Bisa karena otorisasinya tidak ada. Nah, pokoknya ada masalah. Tapi yang 405 ini jarang sih terjadi. Yang terakhir ini internal server error. Nah, biasanya kalau kayak gini nih, down. Jaringan down atau server API mati. Nah, makanya 500 internal server error. Umumnya respon 500 digunakan ketika memproses kegagalan karena keadaan yang tak terduga pada sisi server. Yang menyebabkan server menerima pesan error. Nah, itu saja yang bisa saya informasikan untuk pengenalan request dan response pada RESTful API. Kurang lebihnya, mohon maaf. Jika Anda merasa informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa like and subscribe video di bawah ini. Ya, terima kasih. Salam alman teknologi. Terima kasih.